Aku, Ningki memandang Wang Lan dengan kaget dan menunjuk dirinya sendiri. Iya, aku tahu saat kamu kembali ke klan, ada yang sudah memberitahumu tentang perjanjian yang dibuat ibuku dengan ibumu. Namun, sekarang aku melihatnya, itu sungguh menggelikan. Tidak mungkin antara kamu dan aku. Masa depan, aku akan menjadi pencipta, dan kamu. Wang Lan melirik Ningki, dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Dia adalah putra Wang Muting, dan dia seharusnya sudah menjadi seorang kultifator alam transendensi sekarang. Tetapi karena Wang Muting dan Feng Jiuksian telah melakukan sesuatu yang memalukan terhadap keluarga, leluhur tua itu secara pribadi memburunya dan memaksanya berkeliaran di luar, tidak dapat menerima pengasuhan dari keluarga. Sekarang, ratusan tahun telah berlalu, tapi dia hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi. Dia tidak tahu bahwa Ningki baru lahir beberapa dekade yang lalu, tetapi dia telah menghabiskan lebih dari seribu tahun di tempat pelatihan. Dan kamu hanya seorang kultifator tahap kehidupan abadi, sedangkan tingkat kultifasiku tidak lebih lemah dari leluhurmu. Apakah menurutmu ada peluang di antara kita? Andalah yang meminta Patriark Suan Zen untuk menikah dengan saya, bukan? Jangan khawatir, selama kamu membujuknya, aku akan memberimu sumber daya budidaya yang cukup untuk dibudidayakan selama seratus tahun. Bagaimana menurutmu? Wang Lan melanjutkan. Dia mengatakan semua ini menggunakan transmisi suara, jadi tidak ada seorang pun di sini, bahkan leluhur atau si Kong Zeng, yang dapat mendengarnya. Semakin banyak Ningki mendengarkan, semakin dia menganggapnya lucu. Dia memandang Wang Lan dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, Jangan khawatir, sebelum hari ini, aku tidak pernah tahu kamu ada. Aku setuju untuk membatalkan perjanjian antara ibuku dan ibumu, tapi bukan itu aku aku tidak layak untukmu, itu karena kamu tidak layak untukku. Wang Lan kaget dan kemudian ada sedikit kemarahan di matanya. Dia tidak layak untuknya. Tetapi saya tidak bisa mengubah keputusan Patriark Suan Zen. Saya hanya memberitahu Anda bahwa jika Anda menginginkan pil naga langit peringkat sembilan, Anda harus kembali ke keluarga Anda dan jangan pernah pergi ke daratan tengah lagi. Atau, Anda harus melakukannya temukan seseorang yang kamu sukai di keluargamu dan menikahlah. Hanya dengan begitu Patriark akan memberimu pil naga langit. Suara Ningki penuh dengan ejekan. Apa? Mata Wang Lan bergerak sedikit. Setelah Ningki mengingatkan, dia akhirnya mengerti mengapa leluhur Suan Zen tiba-tiba melakukan ini. Jadi bukan pria ini yang meminta leluhur Suan Zen untuk mengizinkannya menikah dengannya. Pikiran ini terlintas di benak Wang Lan. Patriark Suan Zen, meskipun saya tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga Wang, Saudari muda Wang Lan adalah salah satu murid sejati dari sembilan sekte abadi. Bisnisnya adalah urusan sembilan sekte abadi. Si Kong Zeng menatap sage agung kebenaran mistik dengan jelas dan berkata. Sedikit rasa takut melintas di mata semua tetua yang memegang puncak yang hadir. Sembilan sekte abadi adalah sekte yang sangat terkenal di daratan tengah. Ada lebih dari sepuluh ahli di alam transendensi di sekte tersebut, yang secara langsung melampaui jumlah total ahli di daratan Azure Dragon. Ada banyak kultifator di alam transendensi dan alam transendensi di bawah mereka. Mereka bisa dianggap raksasa. Karena dia adalah anggota dari sembilan sekte abadi, maka jangan datang ke keluarga Wang Ku untuk meminta pil naga langit tingkat sembilan. Sage agung Suan Zen tersenyum tipis. Ekspresi Sikong Zeng dan Wang Lan berubah. Wang Shaoxing, yang duduk tidak jauh dari situ, juga memiliki kilatan kemarahan di matanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Leluhur tua, saya adalah anggota keluarga Wang, dan saya akan menjadi anggota keluarga Wang di masa depan. Menurut ajaran leluhur, pil naga langit tingkat sembilan harus diberikan kepada saya. Wang Lan menatap langsung ke arah Sage Agung Suan Zen. Semua orang mengira gadis ini mungkin tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Beberapa orang sudah bimbang. Pada saat ini, dua orang kultifator alam transendensi tahap akhir yang diam dan memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada para tetua pemegang puncak berkata, Leluhur tua, bakat gadis Wang Lan ini jauh lebih kuat daripada kita. Di usia yang begitu muda, aku takut kami berdua tidak percaya diri dalam menekannya. Memberinya pil naga langit tingkat sembilan tidak bertentangan dengan ajaran leluhur. Mata Wang Shaoxing menunjukkan sedikit kegembiraan. Keduanya adalah nenek moyangnya, Wang Yan dan Wang Si. Mereka adalah saudara sedarah dan keduanya berada pada tahap akhir alam transendensi. Mereka adalah dua dari empat tetua keluarga Wang. Wang Lin dan istrinya tidak ada dalam keluarga hari ini, jadi jika mereka membela Wang Lan, peluang untuk mendapatkan pil naga langit tingkat sembilan dari Sage Agung Suan Zen akan sangat meningkat. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bakat Wang Lan tidak buruk, tapi bakatnya juga tidak buruk. Petapa Agung Suan Zen tiba-tiba menunjuk ke arah Ningki dan berkata, Dia, Putra Wang Muting. Semua orang memandang Ningki dengan tatapan aneh di mata mereka. Wang Yan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun dia menghancurkan Dharma Wang Kong dengan satu serangan beberapa waktu lalu, jangan bicara tentang tingkat kultifasi Wang Kong. Teknik yang dia gunakan tidak ada hubungannya dengan bakat. Dia bahkan tidak termasuk dalam alam Dharma, jadi bagaimana dia bisa dianggap memiliki bakat yang baik? Wang Si tersenyum. Paling tidak, dia perlu memadatkan Dharma Transendensinya, bukan. Berapa banyak orang jenius yang meninggal pada langkah ini? Di generasi kita, dari 10 ribu orang, Berapa banyak orang yang berhasil menembus alam Transendensi? Mereka berasal dari generasi yang sama dengan Sagi Agung Suan Zen, itulah sebabnya mereka berbicara begitu santai. Ningki dengan tenang memandang Sagi Agung Suan Zen. Orang tua ini terus menggunakan dia sebagai tameng. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tidak heran jika Sagi Agung Suan Zen secara pribadi mencoba membunuh cucu kesayangannya. Ada sedikit kegembiraan di mata Wang Sui. Dia diam-diam membayangkan bahwa jika Ningki dapat mengkonsumsi harta keluarga, pil naga langit tingkat 9, maka tingkat budidayanya akan meningkat pesat. Dia akan mampu menerobos ke alam Transendensi dalam waktu 10 tahun. Dia. Wang Lan mengerutkan kening dan menatap Ningki. Ada kilatan kemarahan di matanya. Pada saat ini, dia sudah memahami bahwa Sagi Agung Suan Zen tidak ingin membiarkan dia mengonsumsi pil naga langit tingkat 9. Alasannya mungkin sama dengan apa yang dikatakan anak itu. Sikong Zen tidak bisa menahan tawa. Petapa Agung Suan Zen, Anda secara terbuka menentang ajaran leluhur keluarga Wang. Tuan Sikong, Anda telah berulang kali mencampuri urusan keluarga Wang saya. Kali ini, saya akan menghadap guru Anda, jadi saya tidak akan menentang Anda. Jika guru Anda ada di sini, saya akan memberinya wajah. Adapun kamu. Petapa Agung Suan Zen memandang Sikong Zen dengan acu-ta'acu, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Ada yang kuat dan lemah di alam Transendensi, dan Sikong Zen baru saja menerobos ke alam Transendensi beberapa dekade yang lalu. Petapa Agung Suan Zen memiliki kepercayaan diri untuk membunuh lawan seperti itu meskipun mereka bertiga. Ada kilatan kemarahan di mata Sikong Zen. Dia memandang Sagi Agung Suan Zen dengan dingin dan menahan amarah di dalam hatinya. Kali ini, keputusannya dan Wang Lan untuk datang ke keluarga Wang. Tuannya mengasingkan diri sepanjang tahun. Dia tidak akan keluar untuk masalah sekecil itu. Jika Sagi Agung Suan Zen benar-benar tidak memberikan wajahnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sudah diputuskan. 30 tahun. Setelah 30 tahun, pil naga langit tingkat 9 akan diberikan kepada siapapun yang memiliki bakat lebih baik. Kata Sagi Agung Suan Zen dengan acuh-ta'acuh. 1222 Laner, kenapa kamu tidak berterima kasih pada leluhur? Wang Saoxing buru-buru berkata, melirik Wang Lan beberapa kali. Wang Lan menganggup dan menangkupkan tangannya, Wang Lan berterima kasih pada leluhurnya. Setelah jeda, dia berkata, kalau begitu saya akan kembali dalam 30 tahun. Setelah itu, dia keluar dari aula bersama si Kong Zeng. Ketika mereka melewati Ningki, mata Wang Lan dan si Kong Zeng seperti pedang tajam, seolah ingin menikam Ningki sampai mati di tempat. Wang Lan, Gadis ini sombong. He he, itu normal. Bukankah kamu dan aku sama ketika kita masih muda? Merasa suasananya kurang bagus, beberapa sesepuh tersenyum untuk meredakan suasana. Suan Zen melambai ke Ningki dan meninggalkan aula bersama Ningki dan Wang Sui. Melihat ini, mata Wang Saoxing memancarkan cahaya dingin. Dia berjalan di depan Wang Yan dan Wang Xi dan berbisik, Saoxing berterima kasih kepada leluhur karena telah membela keadilan. Itu tugasku. Jarang sekali orang jenius seperti itu muncul dalam garis keturunan kita. Jika bukan kita yang membantunya, siapa yang harus kita bantu? Namun, saya khawatir akan ada beberapa kendala ketika tiba waktunya bagi Suan Zen untuk menetapkan perjanjian 30 tahun. Wang Yan berkata dengan ringan. He he, aku yakin nenek moyang akan memperlakukan mereka dengan adil. Wang Saoxing tersenyum dan berkata. Wang Sui mengikuti di belakang Ningki, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia tidak tahu mengapa Sage Agung Kebenaran Mendalam akan menelponnya kali ini. Omong-omong, Wang Sui belum pernah berbicara dengan Sage Agung Kebenaran Mendalam sendirian dari alam pemurnian Ki hingga tahap akhir alam kehidupan abadi. Paling-paling, dia telah melihat leluhur Agung Kebenaran yang mendalam dari jauh selama upacara akbar keluarganya. Sampai mereka kembali ke gunung tempat tinggal Sage Agung Suan Zen, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya meninggalkan keduanya di halaman. Beisuan, menurutmu mengapa Sage Agung Suan Zen meminta kita datang ke sini? Wang Sui memandang Ningki dengan gelisah. Jangan khawatir, dia tidak bisa memakan kita, kan? Ningki tersenyum. Mendengar ini, hati Wang Sui tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa selama dia berdiri di samping Ningki, pikirannya akan sangat rileks. Setelah seharian penuh, Ningki menjadi sedikit tidak sabar. Tinggal beberapa bulan lagi sampai perjanjian tiga tahun antara dia dan Feng Udao. Setiap hari sangatlah penting. Saat dia hendak pergi, Sage Agung Kebenaran Mistik tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Dia memeriksa keduanya dengan acuh tak acuh, lalu melemparkan slip giyok ke Ningki dan berkata dengan jelas, ini akan membawamu ke ramuan naga langit peringkat sembilan. Apa? Wang Sui sepertinya tidak mendengarnya dengan jelas. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Ningki menatap Sage Agung Kebenaran Mistik dengan kaget dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kita akan memutuskan kepada siapa kita akan memberikan ramuan naga langit tingkat sembilan setelah tiga puluh tahun. Saya punya keputusan sendiri. Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan kepada saya. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Iya, kenapa tidak? Ningki buru-buru menyingkirkan slip giyok itu. Dari sikap Wang Lan sebelumnya, dia bisa mengetahui betapa kuatnya pil naga langit peringkat sembilan. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengambilnya. Namun, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Petapa Agung Suan Zen baru saja mengatakan, kamu, mungkinkah dia ingin aku mencari pil ini bersama Wang Sui? Ramuan naga langit peringkat NN Wang Sui bereaksi lambat. Alasan utamanya adalah dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan oleh Sage Agung Suan Zen. Ada dua ramuan naga langit peringkat sembilan. Kalian masing-masing akan mengambil satu. Apakah kalian mengerti? Kata petapa Agung Suan Zen dengan jelas. Wang Sui memandang ke arah petapa Agung Suan Zen dengan tidak percaya dan tergagap. Tetua, saya juga dapat mengambil ramuan naga langit peringkat sembilan. Tapi penatua Wang Lan, dia. Wang Lan. Sedikit rasa dingin muncul di mata Sage Agung Suan Zen. Dia berkata kepada Wang Sui, saya adalah kepala keluarga dari keluarga Wang. Saya memutuskan kepada siapa saya akan memberikan obat mujarab tersebut. Anda hanya perlu mengikuti Bei Suan untuk menemukan obat mujarab tersebut. Ingat, segera ambil obat tersebut. Jangan keluarkan. Munculnya ramuan peringkat sembilan akan menyebabkan fenomena aneh. Orang-orang akan langsung menemukannya. Sedikit kecurigaan muncul di mata Ningki. Dia menganggup dan berkata, saya mengerti. Setelah itu, dia menarik Wang Sui yang masih berdiri di tanah dan meninggalkan tempat itu. Bei Suan, apa yang dikatakan orang tua itu kepadamu? Sesosok menghentikan Ningki, Wang Sui kembali sadar. Setelah melihat siapa orang itu, dia segera menangkupkan tangannya dan membungkuk. Orang yang datang adalah Wang Saoxing. Dia memandang Ningki sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan cinta. Yang lebih tua menyuruh saya untuk berkultivasi dengan rajin dan tidak mengendur. Ningki tersenyum. Itu benar. Bagaimanapun juga, kepemilikan ramuan naga langit peringkat 9 akan diputuskan setelah 30 tahun. Wang Saoxing tersenyum dan mengangguk. Wang Lan baru saja menolak menikahimu. Kamu tidak membencinya? Bukan. Huh, kultivasi gadis ini lebih kuat dariku sekarang. Saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Saya tidak marah. Ningki tersenyum tipis. Untungnya kamu tidak marah. Baguslah kalau kamu tidak marah. Bagaimanapun juga, ibumu dan aku seperti saudara perempuan. Aku sudah ratusan tahun tidak bertemu ibumu. Tahukah kamu di mana dia berada? Apakah dia baik-baik saja sekarang? Wang Saoxing berkata dengan emosional. Ningki berkata, saya tidak tahu di mana ibu saya berada. Tapi saya yakin dengan hubungannya dengan Anda, dia pasti akan datang mencari Anda ketika dia kembali ke daratan Azure Dragon. Itu benar. Ada sedikit kekecewaan di mata Wang Saoxing. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, datanglah ke tempatku saat kamu ada waktu luang. Aku permisi dulu. Sebelum pergi, Wang Saoxing melirik Wang Sue dan mengangguk sambil tersenyum. Wang Sue merasa tersanjung. Nona Wang Sue, ayo pergi. Ningki memandang Wang Sue dan tersenyum. Ada kilatan kegembiraan di mata Wang Sue. Dia mengangguk. Bagaimanapun, mereka akan mencari harta karun keluarga Wang, ramuan naga langit peringkat sembilan. Jika sebelum hari ini, Wang Sue tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memenuhi syarat untuk mengkonsumsi ramuan naga langit peringkat sembilan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ningki. Keberuntungannya dimulai sejak Ningki datang ke cabang ke sembilan puluh sembilan. Beisuan, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Keduanya mengikuti rute di Slip Diok dan akhirnya berdiri di depan gunung Tandus. Mereka terdiam saat melihat kuil di gunung yang tidak memiliki banyak dupa. Mereka sekarang berada di negara yang sangat kecil bernama Kerajaan Yan. Tidak banyak petani di negara ini. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidayaki Revinemen Rilem. Seorang kultifator dan Dow Rilem mungkin bisa menjadi raja di sini. Tempat ini berjarak sekitar 5 juta mil jauhnya dari kota leluhur keluarga Wang. Ini sangat mirip dengan negeri Dongsuan. Ningki menghela nafas. Wang Sue bertanya dengan rasa ingin tahu, Beisuan, apakah tanah Dongsuan tempat Anda berada sebelumnya? Ya, ini kampung halaman keduaku. Ningki tersenyum. Wang Sue mengangguk. Dia mengira kampung halaman pertama yang disebutkan Ningki adalah keluarga Wang. Apakah benda itu benar-benar ada di tempat seperti ini? Jumlah kultifator dan Dow Rilem yang pernah saya lihat di sini dapat dihitung dengan satu tangan. Wang Sue mengerutkan ke Ning. Saya pikir petapa Agung Suan Zen tidak akan bercanda dengan kita. Ayo pergi dan melihat kuilnya dulu. Ningki tersenyum. 1223. Kalian semua berdiri di sini dengan tenang. Hari ini, tidak akan ada persembahan dupa di kuil Kai Guang. Seorang pria kuat memandang semua orang dengan kejam. Di dekatnya, ada 7 hingga 8 pria kuat yang mengenakan pakaian serupa dengannya. Masing-masing memancarkan aura yang mirip dengan Dowling. Sekelompok Dadosi. Pandangan aneh muncul di mata Ningki. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihat. Kultifator tingkat rendah. Rakyat jelata yang awalnya berencana membakar dupa di kuil Kai Guang, melihat barisan orang ini, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Mereka semua menganggup ketakutan dan tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. Yo, aku tidak menyangka wanita cantik seperti itu datang ke kuil Kai Guang untuk membakar dupa. Ketika pandangan seorang pria berotot tertuju pada Wang Sue, dia tiba-tiba tersenyum cabul dan berjalan langsung menuju Wang Sue. Bu Er, jangan main-main. Jika kamu merusak rencana guru, kamu akan terkena dampaknya. Pria maco lainnya tiba-tiba menghentikan pria itu. Pria itu hanya bisa menatap Wang Sue dengan bejat. Dia berkata dengan sedikit enggan, aku akan mencarimu setelah masalah ini selesai. Dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Beisuan, kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya? Wang Sue mengirimkan suaranya dengan marah. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini dulu. Strip Diok membawa kita ke sini, yang berarti pil naga langit peringkat sembilan ada di sini. Bagaimana jika ini adalah jebakan yang dipasang oleh orang lain? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Wang Sue memikirkannya dan merasa perkataan Ningki masuk akal. Dia menekan amarah di hatinya dan menatap pria itu. Alhasil, pria itu tidak peduli. Sebaliknya, dia mengjelat bibirnya secara provokatif. Ningki dan yang lainnya belum tiba di kuil Kai Guang. Kemungkinan besar ada lebih banyak orang dari pihak lain di dalam kuil. Hei, kalian berdua, cepat cari kesempatan untuk kabur. Sebuah suara rendah terdengar di belakang mereka berdua. Ningki dan Wang Sue menoleh dan melihat seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun berkedip ke arah mereka. Kenapa aku harus lari? Ningki tertawa. Apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Dia sudah menyukai istrimu. Apakah kamu tidak tahu? Pemuda itu berkata dengan marah. Ketika Wang Sue mendengar itu, pipinya memerah. Dia berbisik, saya bukan istrinya. Pantas saja, kakak, cepat lari. Kelompok orang ini adalah bawahan Kasim Feng. Mereka datang ke kuil Kai Guang untuk mencari benda legendaris. Di kerajaan Yan Kita, Kasim Feng adalah iblis yang ditakuti semua orang. Bawahannya juga sangat jahat, memperkosa dan menjarah. Tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Jika Kasim Feng tidak ada di kuil Kai Guang sekarang, mereka pasti sudah menyerangmu sekarang. Pemuda itu berkata dengan suara rendah. Kasim Feng, mencari sesuatu di legenda. Wang Sue sedikit terkejut. Pemuda itu mengira dia takut setelah mendengar nama Kasim Feng. Mistik Bey, mungkinkah benda yang mereka cari ada hubungannya dengan ramuan naga langit peringkat 9? Wang Sue mengirimkan suaranya. Mungkin, aku juga tidak tahu. Ningki tersenyum tipis. Di saat yang sama, pemuda yang menasihati mereka untuk segera meninggalkan tempat ini, tiba-tiba berteriak keras. Dia menyerang beberapa dadosi di puncak kelas Dou Ling dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Kalian anak buah Kasim Feng, serahkan nyawa kalian. Suara pemuda itu menjadi sangat tajam. Berani sekali kamu. Siapa kamu? Sekelompok pria kuat tiba-tiba menatap pemuda itu dengan ketakutan di mata mereka. Saya adalah murid awam kuil Kai Guang. Hari ini, kalian semua berani melangkah ke tempat suci seperti itu. Saya akan mengambil nyawa kalian hari ini. Pemuda itu meraung dan matanya dipenuhi amarah. Pedang di tangannya berubah menjadi cahaya dingin dan menyerang sekelompok orang kuat. Ini seorang gadis. Wang Sui tiba-tiba menyadari. Kamu tidak melihatnya tadi. Ning Ki tersenyum. Mata Wang Sui bersinar dengan sedikit rasa malu saat dia menggelengkan kepalanya. Perhatiannya bukan tertuju pada pemuda tadi, melainkan tertarik oleh kata-kata pemuda itu. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Mereka mengira telah bertemu dengan seorang pencuri hari ini, tetapi mereka tidak menyangka akan ada seorang pahlawan yang bergegas keluar. Pada akhirnya, mereka tidak bahagia lama-lama ketika petir menerobos udara dari kuil dan menghantam pemuda itu dengan telapak tangan. Dia mendarat di samping Ning Ki dan Wang Sui dengan luka serius. Pemuda itu adalah seorang Dou Ling sedangkan pihak lainnya adalah seorang Dou Wang. Sudah sangat bagus bisa menahan serangan dari pihak lain tanpa mengalami kematian. Pemimpin. Sekelompok orang yang dipukuli dengan cepat menangkupkan tangan mereka dengan hormat kepada orang yang datang. Benar-benar tidak berguna, kalian banyak sekali tetapi kamu tidak bisa mengalahkannya sendirian. Dou Wang Parubaya menatap sekelompok orang dengan dingin dan kemudian berjalan menuju pemuda itu. Pemuda itu menutupi dadanya dan menatap ke arah lawannya, Iron Pau Goshaok. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi antek Kasim Feng. Kamu kenal saya. Goshaok berjalan di depan pemuda itu dan menatapnya dengan dingin. Bunuh saja aku. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan tidak menjawab Goshaok. Kamu adalah perempuan. Hem, kamu kelihatannya lumayan. Kasim Feng paling menyukai orang sepertimu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini dan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Layani Kasim Feng dengan baik di masa depan. Jika Anda bisa mendapatkan bantuannya, Anda akan mengalami kemajuan pesat. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menerobos ke alam bawaan. Goshaok memandang pemuda itu sambil tersenyum. Bawaan, ini seharusnya menjadi pertarungan alkimia, bukan? Ningki menyentuh dagunya dengan ekspresi aneh. Siapa kamu? Goshaok melihat tindakan Ningki mengangkat tangannya dan langsung menatap Ningki dengan dingin. Kenapa kalian belum pergi? Pemuda itu baru menyadari bahwa Ningki dan Wangsue belum pergi. Ada sedikit kemarahan di matanya. Dia baru saja mengingatkan mereka secara khusus. Kapten, gadis ini sangat cantik. Menurutku Kasim Feng juga akan menyukainya. Pria bejat sebelumnya berlari ke arah Goshaok sambil tersenyum dan berkata seolah dia sedang mempersembahkan harta karun. Apakah aku ingin kamu mengatakan itu? Goshaok menatapnya dengan dingin dan kemudian menatap Wangsue, kamu ikut aku juga. Beisuan, bolehkah aku bergerak? Wangsue memandang Ningki. Semua orang sedikit terkejut. Apa yang sedang dia bicarakan? Seharusnya ini bukan penyergapan. Tolong. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Jangan peka. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Goshaok mengerutkan kening dan memandang mereka berdua. Wangsue memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia menjentikan jarinya dan kekuatan hukum langsung menghantam dada Goshaok. Dia menunduk tak percaya dan menunjuk Wangsue, kamu, bawaan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Goshaok jatuh ke tanah dan mati dengan enggan. Ningki meliriknya dengan santai dan sedikit terkejut karena dia melihat gas hitam mengembun di samping Goshaok. Dia melihat seorang pria berpakaian hitam dengan wajah tidak jelas. Dia mengambil jiwa Goshaok dan menghilang dalam sekejap mata. Pembudidaya dunia bawah. Saya benar-benar bisa melihatnya. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Mungkinkah karena inti dari Evil Sura? 1224 Kamu, siapa kalian? Apa tujuan Anda datang ke Kuil Kai Guang hari ini? Kami adalah bawahan Kasim Feng. Anda membunuh Kapten kami. Kasim Feng tidak akan pernah memaafkanmu. Seorang pria berotot memandang Wangsue dengan sikap mengancam sambil merasa lemah di dalam. Kamu baru saja tidak menghormatiku. Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Wangsue memandang pria berotot yang ingin menggodanya. Wangsue menunjuk ke arahnya dengan ringan tanpa menunggu wajahnya menunjukkan rasa takut. Uff! Pria berotot itu mati dengan cara yang sama seperti airan Pau Goshaok. Ada lubang besar berdarah di dadanya dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pergi dan lapor pada Kasim Feng. Pria berotot lainnya berbalik dan lari. Jejak rasa dingin melintas di mata Wangsue. Jangan berpikir bahwa dia memiliki temperamen yang baik ketika bersama Ningki. Namun, dalam menghadapi kelompok semut ini, Wangsue tidak akan berbelas kasihan. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk memberitahu orang-orang di dalam. Puff! 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 Angka-angka itu jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, semua pria berotot di luar kuil kai guang sudah mati. Kakak, kamu sangat kuat. Gadis itu berjuang untuk berdiri. Dia memandang Wangsue dengan mata penuh kekaguman. Wangsue memandangnya dan merasa bahwa gadis ini sesuai dengan seleranya. Dia mengulurkan tangan dan menepuknya dengan lembut. Kekuatan hukum langsung menyehatkan tubuh gadis itu dan lukanya langsung sembuh. Gadis itu melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba teringat kata-kata airan Pau Goshaok sebelum dia meninggal. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wangsue dengan tatapan kosong. Kakak, apakah kamu senior di alam bawaan? Alam bawaan. Wangsue sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa ada beberapa tempat kecil yang tidak mengetahui apapun tentang alkimia atau keabadian. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Tempat-tempat ini memiliki tingkat budidayanya sendiri. Wangsue tidak tahu apa yang dimaksud dengan alam siantian. En, dia memang master di alam bawaan. Beritahu kami, apa yang dilakukan Kasim Feng di Kuil Kai Kuang? Ningki tersenyum. Apakah kamu juga? Wajah Yang Lin Mei menunjukkan sedikit keterkejutan. Hanya ada satu kemungkinan untuk bisa bersama dengan seorang master di alam bawaan. Pemuda di depannya juga berada di alam bawaan. Dua master di alam bawaan. Dia benar-benar melihat dua master di alam bawaan pada saat yang sama. Yang Lin Mei sangat bersemangat. Wangsue meminta orang-orang terdekat untuk turun gunung. Akhirnya hanya tersisa mereka bertiga di pintu masuk candi Kaimuang. Yang Lin Mei kemudian berbicara. Ternyata Kasim Feng yang dia sebutkan adalah salah satu dari tiga ahli alam terhubung kerajaan Yan. Meskipun dia hanya seorang Kasim, seluruh istana kekaisaran sudah berada di bawah kendalinya. Semua departemen penting adalah anak buahnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang dapat menutupi langit dengan satu tangan di kerajaan Yan. Sebelum kebangkitannya, kepala biara Kuil Kai Kuang adalah ahli nomor satu di kerajaan Yan. Ada rumor bahwa kepala biara generasi pertama Kuil Kai Kuang telah meninggalkan semacam harta karun di kuil. Mengkonsumsinya akan membuat seseorang menjadi abadi. Rumor ini tidak masuk akal dan tidak ada yang mempercayainya. Namun, setelah Kasim Feng menguasai kerajaan Yan, dia memperhatikan rumor ini. Dia ingin merobohkan Kuil Kai Kuang hingga rata dengan tanah untuk melihat apakah ada harta karun yang tersembunyi di sana. Apakah Kasim Feng ada di Kuil Kai Kuang sekarang? Ning Ki tertawa. Dia sudah tinggal di Kuil bersama kepala biara selama sebulan. Yang Lin Mei mengangguk. Lalu apa yang mereka lakukan? Ning Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Bermain catur. Kata Yang Lin Mei. Catur. Mata Ning Ki agak aneh. Aku tidak percaya di antara para pahlawan di dunia ini, tidak ada yang berani pergi ke Kuil Kai Kuang kecuali aku. Mereka bahkan mengaku sebagai orang benar. Yang Lin Mei tiba-tiba berbisik dengan perasaan tidak puas. Gadis ini menarik. Dia membandingkan dirinya dengan seorang pahlawan. Ning Ki mau tidak mau menaikkan sudut mulutnya sedikit. Dia menatap Wang Sue dan berkata sambil tersenyum, Ayo masuk dan melihat. Yang Lin Mei kembali sadar dan wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat ini, ada dua master rilem bawaan memasuki kuil Kai Kuang bersamanya. Agaknya, tidak peduli seberapa kuat Kasim Feng, tidak mungkin dia menjadi lawan dari tiga master alam bawaan. Siapa kamu? Begitu mereka bertiga memasuki kuil, mata tajam yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka. Kelompok orang ini semuanya adalah master di level airan Palem Goshao. Di samping mereka, ada juga banyak biksu yang berlutut. Kelompok biksu ini memiliki ekspresi malu, marah dan putus asa di wajah mereka. Ketika mereka melihat Ning Ki dan dua lainnya, mata mereka tiba-tiba bersinar dengan harapan. Embusan angin bertiup dan kelompok orang ini jatuh ke tanah dan mati. Setelah tiga atau empat napas penuh, para Begitu bereaksi dan melihat pemandangan ini dengan tercengang. Beku manakah di antara kamu yang memiliki kedudukan tertinggi? Ning Ki tertawa. Ya, ini aku. Seorang biksu tua berdiri. Aura kultifasinya tidak lemah. Dia adalah raja pejuang, tapi tubuhnya sepertinya terluka. Wajahnya sangat pucat dan ada sekelompok biksu muda di sekelilingnya. Anda. Ning Ki memandang biksu tua itu. Saya kepala biaraku Ilkai Duang. Apakah kalian bertiga pahlawan yang datang untuk menyelamatkan kami? Biksu tua itu memberi hormat. Bisa dibilang begitu. Bawa aku menemui kepala biaramu. Ning Ki tersenyum. Tapi, Kasim Feng, dia. Wajah kepala biara menunjukkan sedikit ketakutan. Yang Lin Mei dengan cepat berkata, Kepala biara, jangan takut. Keduanya adalah senior dari alam bawaan. Kasim Feng sudah mati kali ini. Alam bawaan. Semua biksu yang hadir tiba-tiba merasa kagum. Kepala biara dengan cepat memberi hormat kepada Ning Ki dan Wang Sue lagi dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ning Ki dengan lembut memindahkan hukum kayu ke dalam tubuh biksu tua itu. Dan langsung menyembuhkan lukanya. Saat ini, kepala biara telah sepenuhnya percaya pada kata-kata Yang Lin Mei. Di bawah kepemimpinannya, mereka bertiga berjalan ke pusat Kuil Kai Guang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan anak buah Kasim Feng dan mereka semua dibunuh oleh Wang Sue. Mayat-mayat jatuh ke tanah satu per satu, tetapi mata biksu tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Jelas sekali, kelompok orang ini bahkan membuat marah para biksu yang melantunkan kitab suci Buddha sepanjang hari. Semakin dekat mereka ke pusat, semakin tinggi tingkat budidaya anak buah Kasim Feng. Hingga beberapa dodi jatuh ke tanah dengan enggan dan mati, mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah halaman kecil. Ada dua orang yang duduk di tengah halaman. Salah satunya adalah seorang pria parubaya pucat dan yang lainnya adalah seorang biksu berusia lima puluhan. Ada papan catur di antara mereka. Ada lebih dari selusin sosok berdiri di dekatnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura puncak dodi. Melihat kedatangan keempat orang itu, belasan orang itu langsung memandang mereka dengan dingin. Adapun dua orang yang sedang bermain catur, mereka tampak tenggelam dalam permainan dan tidak menanggapi kedatangan Ningki dan yang lainnya. Kepala biara berdiri di tempat yang sama dan tidak berani bergerak. Dia selalu takut pada Kasim Feng. Ningki dan Wang Sui berjalan langsung ke dua orang di tengah. Melihat ini, Yang Lin Mei buru-buru mengikutinya. 1225 Ketika dia sepuluh langkah dari mereka berdua, kekuatan hukum tiba-tiba menyembur keluar dari pria parubaya berwajah pucat dan langsung menembak ke arah Ningki dan dua lainnya. Lusinan dodi melihat pemandangan itu dengan perasaan sadenfrude. Wang Sui tersenyum tipis. Kekuatan hukum telah menghilang ke udara sebelum bisa mendekati mereka bertiga. Adegan ini membuat puluhan dodi tercengang. Seperti yang diharapkan dari alam bawaan. Kepala biara Kaiguang memandang Wang Sui dan Ningki dengan heran. Ningki berjalan ke depan papan catur sambil tersenyum tipis. Dia menunduk dan melirik beberapa kali. Setelah itu, dia berkata dengan lemah, berapa lama kamu perlu bermeditasi pada permainan catur sederhana seperti itu. Keduanya mengangkat kepala karena terkejut dan menatap Ningki secara bersamaan. Mata pria parubaya berwajah pucat itu sangat suram. Dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Bolehkah aku bertanya pada adikku, bagaimana kita menyelesaikan permainan ini? Biksu itu memandang Ningki sambil tersenyum. Seperti ini. Ningki tersenyum dan memukul dengan telapak tangannya. Papan catur dan meja batu berubah menjadi abu dalam sekejap. Beraninya kamu. Lusinan wajah Doudi berubah satu demi satu. Kemarahan melonjak di mata mereka saat mereka menembak ke arah Ningki. Wang Sui mendengus pelan. Tubuh mereka terbang kembali ke tempatnya dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka terluka parah dalam sekejap. Pria parubaya berwajah pucat tiba-tiba berdiri dari bangku dan menatap Ningki. Beraninya kamu. Adapun Biksu itu, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa Kuil Kaiguang telah diselamatkan kali ini. Untuk berani datang ke Kuil Kaiguang saat ini dan menghancurkan permainan catur di depan Kasim Feng, pihak lain juga harus menjadi ahli alam bawaan. Seorang Doudan tahap pemula yang berani membuat keributan di hadapanku. Ningki memandang pria parubaya berwajah pucat itu dengan acuh-ta'acuh. Alam Doudan. Wajah Biksu dan pria parubaya itu berubah pada saat bersamaan. Siapa sebenarnya kamu? Mata pria parubaya itu menjadi sangat waspada. Tubuhnya mundur puluhan kaki untuk menambah jarak antara dia dan Ningki. Kasim Feng, kamu mati hari ini. Kedua senior ini ada di sini untuk menaklukkanmu. Yang Lin Mei memandang pria parubaya itu dan mencibir. Pihak lain adalah ahli rilem siantian yang bermartabat, namun ada suatu hari ketika dia akan takut. Ningki meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan menekankan tangannya ke udara. Hukum energi yang tak terbatas langsung menekan pria parubaya itu ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat ini, kepala biara dan biksu akhirnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Bawahan pria parubaya, yang terluka parah, berjuang untuk berdiri dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Kasim Feng, yang hatinya tak terkalahkan, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari lawannya. Senior, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia menyadari bahwa dia masih bisa menggerakkan mulutnya, jadi dia dengan cepat berteriak pada Ningki. Hatinya sudah dipenuhi rasa takut yang tiada taraf. Setelah menjalani kehidupan yang tak terkalahkan selama 180 tahun, dia perlahan-lahan lupa bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya di dunia ini. Baru hari ini dia tiba-tiba teringat bahwa ada keberadaan legendaris yang jauh melampaui alam siantian. Aku serahkan orang ini padamu. Ningki memandang Yang Lin Mei dan tersenyum. Senior, apakah itu benar? Mata Yang Lin Mei menunjukkan sedikit keterkejutan. Ayo, ambil pedang ini. Wang Sue mengeluarkan perangkat angkasa dari cincin interspatial miliknya. Dilihat dari auranya, itu adalah perangkat angkasa kelas menengah. Isinya kekuatan hukum, yang dapat dengan mudah membunuh semut seperti pria parubaya. Ekspresi semua orang sedikit berubah, terutama pria parubaya. Dia bisa merasakan jejak aura yang bisa membuat seseorang merinding dari pedangnya. Terima kasih, Senior. Yang Lin Mei dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambilnya. Lalu, dia berjalan menuju pria parubaya itu sambil mencibir. Dengan tebasan pedang di bahunya, lengan pria parubaya itu langsung terpotong. Darah terus muncrat. Karena kekuatan hukumnya ditekan oleh Ningki, kekuatan itu tidak dapat digunakan untuk menutup lukanya. Ekspresi rasa kasihan muncul di mata biksu yang sedang bermain catur dengan pria parubaya itu. Pihak lain sangat kuat di kerajaan Yan, dan budidayanya lebih tinggi daripada miliknya. Dalam sekejap mata, dia seperti anjing mati, dan bahunya dipotong oleh seorang junior di dunia petinju dengan pedang. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas dengan emosi. Apakah kamu kepala biara di tempat ini? Ningki memandang biksu itu dengan acuh tak acuh. Saya Jing Tian, kepala biara kuil Kai Guang. Biksu itu dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata kepada Ningki. Karena kamu adalah kepala biara di tempat ini, tahukah kamu mengapa ada rumor di negeri Yan bahwa ada harta karun yang bisa membuat orang menjadi abadi dalam satu langkah? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Wajah kepala biara berubah. Yang Lin Mei, yang membunuh Kasim Feng untuk melampiaskan amarahnya, juga sedikit terkejut. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Apakah kedua senior ini datang ke sini untuk tujuan yang sama dengan Kasim Feng? Jing Tian tertawa datar. Itu benar-benar tidak masuk akal. Apakah kamu juga percaya rumor ini? Pada saat yang sama, sepertinya ada suara bising di luar kuil Kai Guang. Salah satu anak buah Kasim Feng menggerakkan telinganya dan tiba-tiba tertawa. Matilah kau. Tentara di kaki gunung telah menerima kabar tersebut. Sekarang kuil Kai Guang sudah dikepung. Cepat lepaskan Kasim Feng. Saat ini, Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ningki memandangnya dengan mengejek dan mengabaikannya. Dia memandang Jing Tian dengan acuh tak acuh. Benda di sini ditinggalkan oleh leluhur tuaku. Apa menurutmu aku mempercayainya? Apa? Kecuali Wang Sue, wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Harta karun legendaris itu benar-benar ada. Ataukah itu ditinggalkan oleh leluhur tuanya? Apakah kamu memiliki kenang-kenangan? Jing Tian memandang Ningki dengan ekspresi yang agak rumit. Kenang-kenangan Ningki ingat bahwa sepertinya ada beberapa kata di Slip Diok yang diberikan kepadanya oleh Sage Agung Suanzen, jadi dia mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada Jing Tian. Ketika Jing Tian melihat kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Ningki. Junior menyapa kota abadi senior. Kota abadi. Orang ini menyebut kota leluhur keluarga Wang sebagai kota abadi. Tapi itu masuk akal. Di mata mereka, para penggarap alam transendensi benar-benar tidak berbeda dengan makhluk abadi. Ketika semua orang melihat tindakan Jing Tian, mereka tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan Ningki memang benar. Ekspresi mereka sangat menarik. Bahkan Kasim Feng, yang melolong sedih, menutup mulutnya dan menatap Ningki dengan bingung. Bisakah kamu menjawab apa yang aku tanyakan tadi? Mengapa ada rumor tentang sesuatu yang diminta oleh leluhur tua saya untuk Anda jaga? Ningki tersenyum tipis. Ekspresi Jing Tian berubah drastis. Baru kemudian dia menyadari bahwa pihak lain baru saja menanyakan hal ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Jing Tian tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berlutut. Junior ini yang harus disalahkan untuk ini. Ketika saya masih muda, saya diam-diam turun gunung untuk bepergian. Kadang-kadang, saya berbicara omong kosong setelah minum. Rumor ini juga tersebar saat itu. Mohon maafkan saya, senior. Ketika kepala biara melihat bahwa kepala biara juga telah berlutut, dia pun segera berlutut. Kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Jika aku tidak datang ke sini hari ini, aku khawatir kuil kai guang ini akan dijungkir balikkan olehnya, bukan? Pada saat itu, meskipun Anda tidak memiliki kemampuan untuk masuk, Anda akan menarik perhatian orang lain. Konsekuensinya sangatlah serius. Bahkan mati seratus kali saja tidak cukup. 1226. Kamu bisa menghindari hukuman mati, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Jing Tian tersenyum pahit dan berbisik, junior ini bersedia menerima hukuman. Ningki meliriknya dengan samar dan berkata, mari kita bicarakan ini nanti. Nona Wang Sue, Anda berurusan dengan sekelompok orang di luar. Ningki tersenyum. Wang Sue menganggupkan kepalanya dan terbang menjauh. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dia kembali ke kuil. Kebisingan dan ancaman di luar telah hilang. Wajah bawahan Kasim Feng tiba-tiba berubah pucat. Pasukan berat yang diatur tuannya di luar sebenarnya terselesaikan dalam sekejap. Mereka takut akhir hidup mereka hari ini tidak akan lebih baik. Bawa kami ke sana. Ningki berkata dengan lemah. Jing Tian menganggup cepat, senior, silakan ikut dengan saya. Ningki dan Wang Sue mengikuti Jing Tian ke belakang gunung. Ketika bawahan Kasim Feng melihat ini, mereka berjuang untuk bangkit, tetapi mereka menemukan bahwa mereka ditekan oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Belakang kuil kai guang. Jing Tian membawa mereka berdua ke patung batu. Wang Sue sedikit terkejut dan berkata, leluhur tua. Penampilan patung batu itu hampir persis sama dengan Sage Agung Suanzen, tetapi kurang memiliki esensi. Terlihat budidaya orang yang mengukir patung batu ini tidak terlalu tinggi. Ketika Jing Tian mendengar ini, dia semakin yakin bahwa keduanya adalah keturunan dari orang yang meninggalkan harta karun itu. Jing Tian mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk patung batu itu. Tiba-tiba, tembok gunung tidak jauh dari situ bergetar. Pasir dan batu berjatuhan, memperlihatkan gua yang gelap gulita. Dua senior, harta karun itu seharusnya ada di dalam. Jing Tian memandangi gua itu dengan ekspresi yang rumit. Ketika dia masih kecil, gurunya telah memberitahunya bahwa apapun yang terjadi, dia harus melindungi gua ini dengan nyawanya. Setelah beberapa ratus tahun, gurunya telah meninggal, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat gua yang disebutkan gurunya. Nona Wang Sui, ayo masuk. Ningki tersenyum tipis dan berjalan menuju gua. Wang Sui menganggup dan mengikuti Ningki ke dalam gua. Gua itu tidak terlalu dalam. Setelah berjalan beberapa puluh kaki, mereka sampai di ujung. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah sebuah pintu perunggu besar. Beisuan, bagaimana kita membuka pintu ini? Tampaknya ada mantra pembatas yang ditinggalkan oleh leluhur tua. Wang Sui berbisik. Coba letakkan tanganmu di atasnya. Ningki mengamati pintu perunggu itu, dan matanya berbinar. Di kedua sisi pintu terdapat area yang warnanya berbeda dengan area lainnya, berbentuk telapak tangan. Setelah Ningki mengingatkan, Wang Sui juga melihatnya. Dia dan Ningki meletakkan telapak tangan mereka di atasnya dan merasakan sakit di telapak tangan mereka. Warna pintu perunggu berangsur-angsur mulai berubah dan ditutupi lapisan darah. Hanya dalam beberapa detik, pintu itu berderit dan perlahan terbuka. Dua orang dengan garis keturunan klan Wang seharusnya dibutuhkan untuk membuka mantra pembatas pada saat yang bersamaan. Ningki tersenyum tipis. Orang-orang lain dari klan Wang semua mengira hanya ada satu pil naga langit peringkat sembilan. Saya khawatir orang-orang di dunia luar tidak menyangka akan ada dua pil naga langit peringkat sembilan di sini. Tentu saja, kami membutuhkan garis keturunan dua murid klan Wang untuk mematahkan mantra pembatasan. Wang Sui menghela nafas. Saat mereka berdua memasuki pintu perunggu, lampu hijau samar tiba-tiba bersinar dari belakang mereka. Pintu perunggu itu perlahan tertutup, memperlihatkan dua area berbentuk palem di dalamnya. Ningki mengamati lingkungan di balik pintu perunggu. Di dalamnya sangat sederhana. Itu adalah ruang batu dengan platform batu di tengahnya. Di atasnya ada kotak giyok. Tatapan Wang Sui tertuju pada kotak giyok dan dia merasa bersemangat. Penah bis besuan? Mungkinkah pil naga langit peringkat sembilan ada di dalam? Jika dia tidak membodohi kita, tebakanmu seharusnya benar. Benar atau tidak, kita akan tahu setelah kita mengeluarkannya. Ningki tersenyum tipis. Wang Sui buru-buru mengangguk. Ningki adalah seorang alkemis, jadi dia secara alami memiliki pemahaman tentang ramuan. Sedangkan dia, dia adalah orang awam di bidang alkimia. Bahkan jika pil naga langit peringkat sembilan ditempatkan di depannya, dia mungkin tidak dapat menentukan apakah itu asli atau palsu. Ningki maju untuk mengambil kotak giyok dan membukanya dengan lembut. Dia melihat dua naga kecil berdiri dengan tenang di dalam. Penampilan mereka 70 hingga 80 persen mirip dengan saat Little Six memperlihatkan tubuh aslinya. Mungkinkah pil naga langit peringkat sembilan berasal dari Little Six? Pandangan aneh muncul di mata Ningki. Apakah ini pil naga langit peringkat sembilan? Memang berbeda dengan ramuan biasa. Ia sebenarnya memiliki penampilan seperti naga langit kuno. Wang Sui berjalan ke sisi Ningki dan melihat ke dalam kotak giyok. Dia segera berseru. Kamu juga tahu tentang Sky Dragon kuno? Ningki berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku mengetahuinya. Wang Sui memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Legenda mengatakan bahwa benua luas ini diciptakan oleh naga langit kuno. Bentuknya benar-benar berbeda dari naga yang biasa kita lihat. Oleh karena itu, hingga saat ini, tidak ada cabang naga yang berani mengaku sebagai naga langit. Jadi begitu, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia berpikir bahwa Little Six benar-benar terkenal. Keadaannya sangat buruk selama jutaan tahun, tetapi bahkan Wang Sui pun mengetahuinya. Nona Wang Sui, satu untukmu dan satu untukku. Telapak tangan Ningki bergetar lembut saat pil naga langit peringkat sembilan terbang ke mulut Wang Sui. Setelah itu, dia sendiri yang menelannya. Dia telah memeriksanya melalui sistem dan itu memang pil naga langit peringkat sembilan. Itu bukanlah racun. Saat ramuan itu memasuki perut mereka, hantu naga emas muncul dari masing-masing tubuh mereka. Ia mengelilingi mereka berdua dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Pembatasan di luar segera berlaku. Dengan kilatan cahaya biru, aura yang sangat menakutkan melonjak keluar dari batasan, secara langsung menekan hantu naga emas yang hendak keluar dari gunung. Kekuatan nomologis di tubuh Ningki mulai melonjak secara gila-gilaan. Dia merasa seolah tubuhnya diselimuti oleh api yang sangat panas. Bahkan dengan ketangguhan fisiknya saat ini, dia tidak dapat menahannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram pelan. Wang Sui justru sebaliknya. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Hawa dingin menggigit tulang, dan kulitnya sepertinya mendapat lapisan es tambahan. Bei, konsekrator Bei Suan. Aku kedinginan sekali. Wang Sui merasakan kehangatan Ningki dan tanpa sadar membungkuk. Ningki sangat panas. Meski dia masih berdiri, dia hampir kehilangan kesadaran. Dia merasakan benda dingin mendekatinya saat dia secara tidak sadar mengulurkan tangan untuk meraihnya. Penahbis Bei Suan, kamu. Saat Wang Sui dalam keadaan linglung, dia sepertinya mendapati pakaiannya telah dilepas. Kesadarannya pulih selama beberapa detik dalam sekejap. Ada bekas keterkejutan di wajahnya. Kemudian, dia menggigit bibirnya dengan giginya dan perlahan menutup matanya. Hantu naga emas pada mereka berdua juga bergabung menjadi satu dalam sekejap dan mengelilingi mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika kesadaran Ningki berangsur pulih, dia menemukan bahwa kekuatan nomologis di tubuhnya sebenarnya meningkat dua kali lipat. Lebih dari enam juta kekuatan nomologis. Alam kehidupan kekal tahap akhir. Seribu dua ratus dua puluh tujuh. Kamu? Aku. Bagaimana mungkin? Meskipun Ningki adalah seorang veteran berpengalaman, dia tercengang saat ini. Sedikit rasa malu muncul di mata Wang Sui. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Aku tahu, ramuan naga langit peringkat sembilan. Bajingan Suan Zen terkutuk itu tahu sejak awal bahwa ramuan naga langit peringkat sembilan harus diambil oleh dua orang, satu pria dan satu wanita, Yin Dan yang selaras. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tiba-tiba, dia merasa dadanya sedikit dingin, tapi air mata jatuh dari mata Wang Sui. Nona Wang Sui, aku, aku tidak bermaksud begitu. Ningki tersenyum pahit dan menghiburnya. Tuan Bei Suan, apakah kamu membenciku? Wang Sui menunduk dan tiba-tiba berkata. Benci kamu, tidak mungkin. Ningki tercengang. Kalau begitu, bukankah kamu begitu marah tadi karena kamu dan aku? Wang Sui mengangkat kepalanya, dan ada sedikit keraguan di matanya. Matanya masih merah. Nona Wang Sui, Anda salah. Jika saya ingin membenci seseorang, saya akan membenci Sage Agung Suan Zen. Mengapa saya membenci Anda? Ningki tersenyum pahit. Itu bagus. Air mata Wang Sui berubah menjadi senyuman, dan Ningki sedikit terkejut. Ayo berpakaian dulu. Ningki berbisik. Wang Sui menganggup malu-malu. Ini adalah pertama kalinya Ningki melihat ekspresi malu-malu pada dirinya. Setelah mereka berdua mengenakan pakaian mereka, Wang Sui tidak sabar untuk mengatakan, Penahbis Bei Suan, saya telah memadatkan bentuk Fajra Dharma, tetapi nilainya sangat rendah. Ini hanya tingkat kuning tingkat rendah. Kamu telah mencapai alam materialisasi. Ningki tercengang. Wang Sui menganggup. Tiba-tiba, Fajra setinggi enam meter muncul di belakangnya, memancarkan aura alam manifestasi Dharma. Saya merasa efek dari pil naga langit tahap sembilan belum habis. Wajah Wang Sui dipenuhi dengan senyuman bahagia. Ningki memeriksa kondisi tubuhnya. Memang benar, seperti yang dikatakan Wang Sui, ada jejak kekuatan misterius yang berkeliaran di tubuhnya. Ini seharusnya merupakan efek dari pil naga langit peringkat sembilan, tetapi tidak diserap oleh tubuh. Mari kita serap efek obat di sini sebelum kembali ke klan Wang. Kata Ningki. Wang Sui menganggup. Keduanya duduk bersilah. Sekitar dua jam kemudian, mereka membuka mata secara bersamaan. Bahkan kamu tidak bisa menyerapnya. Keduanya bertanya serempak. Lalu wajah Ningki menunjukkan ekspresi berpikir. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, saya khawatir jika saya ingin menyerap efek obatnya, saya harus. Pipi Wang Sui semerah apel matang. Dia sudah memikirkan poin kuncinya. Pil naga langit peringkat sembilan ini mungkin sama dengan ramuan budidaya ganda itu. Untuk itu diperlukan dua orang untuk melakukan budidaya ganda untuk menyerap efek obat. Ningki dengan lembut mengangkat tangannya. Ketika Wang Sui melihat ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan tangannya di telapak tangan Ningki. Setengah bulan kemudian, kedua orang itu sudah selesai menyerap efek obatnya. Aura Wang Sui sedikit lebih tebal, dan kekuatan hukum di tubuh Ningki juga mencapai lebih dari 7 juta jejak. Efek pengobatan terakhir ini memungkinkan dia meningkatkan kekuatan hukum lebih dari 1 juta dalam waktu setengah bulan, yang setara dengan menyerap lebih dari 100 ribu setiap hari. Seperti yang diharapkan dari pil obat tingkat sembilan. Beik Suan, meskipun kamu belum menembus alam Dharma, kamu memiliki jiwa ilahi tingkat suci. Selama kamu berhasil menerobos, kekuatan Dharma mu pasti akan berada di atas tingkat kuning. Wang Sui meringkuk di pelukan Ningki dan berbisik. Dalam setengah bulan ini, hubungan keduanya menjadi lebih dekat. Bahkan cara mereka menyapa satu sama lain telah berubah. Ku harap begitu. Namun, aku tidak memiliki jiwa ilahi tingkat suci. Dapat dikatakan bahwa aku memiliki tubuh fisik tingkat suci. Ketika aku menerobos ke alam kehidupan abadi, aku tidak melepaskan tubuh fisikku tetapi menyatu dengan jiwa ilahiku. Ningki tersenyum. Mata Wang Sui menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia mendongat dan berkata, tidak heran leluhur Agung Suan Zen akan memberi mobil naga langit peringkat sembilan. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa mencapai alam kehidupan abadi tanpa melepaskan tubuh fisiknya. Setengah bulan yang lalu, ketika dia bangun untuk pertama kalinya, dia sudah memahami bahwa alasan utama mengapa leluhur Agung Suan Zen memintanya untuk meminum pil obat bersama Ningki adalah untuk menggunakan dia dan Ningki untuk menyelaraskan Yin dan yang mereka. Kalau tidak, sama sekali tidak ada alasan bagi leluhur Agung Suan Zen untuk memberikan pil naga langit peringkat sembilan kepada murid cabang sampingan seperti dia. Wang Sui tahu bahwa bakatnya di keluarga Wang hanya bisa dianggap rata-rata. Sekali lagi, Ningki menunduk dan tersenyum. Wajah Wang Sui memerah saat dia berbisik, iya. Jing Tian sedang menunggu dengan cemas di luar gua. Setelah kedua senior itu masuk, tidak ada pergerakan sama sekali. Jika bukan karena rasionalitasnya yang mengendalikan dirinya, dia akan masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, matanya berbinar karena dia melihat Ningki dan Wang Sui berjalan keluar gua. Dua senior. Jing Tian dengan cepat maju dan menyapa. Kamu sudah menunggu di luar. Sudah berapa lama? Ningki berkata dengan lemah. Sudah sebulan penuh sejak kedua senior itu memasuki gua. Jing Tian berkata dengan hormat. Oh, tidak apa-apa. Masalah itu masih tepat waktu. Ningki tersenyum. Wang Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, Beik Suan, ada apa? Aku mempunyai perjanjian dengan Tuan Muda Gua Surga Kunlun, Feng Wu Dao. Sudah waktunya untuk pergi ke Gua Surga Kunlun untuk mencarinya. Ningki tersenyum. Feng Wu Dao adalah teman baikmu. Wang Sui sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ningki akan berteman baik dengan keberadaan seperti itu sebelum dia kembali ke keluarga Wang. Ini lebih seperti musuh. Aku akan memberitahumu tentang hal itu saat kita kembali ke kota leluhur. Kita harus pergi sekarang. Ningki tersenyum. Mata Wang Sui bergerak sedikit. Feng Wu Dao adalah musuhmu. Lalu aku akan pergi bersamamu ke Gua Surga Kunlun. Jing Tian bingung. Negeri yang tempat dia tinggal bahkan tidak mengagumi pemimpin lembah setempat, jadi tentu saja dia tidak tahu tentang Gua Surga Kunlun dan Feng Wu Dao. Ketiganya kembali ke kuil. Ketika Wang Sui pergi, dia dengan sengaja menggunakan kekuatan hukum untuk menekan semua orang. Bahkan Yang Lin Mei tidak bisa bergerak, jadi Kasim Feng masih punya satu nafas lagi. Adik perempuan, bunuh dia. Kami berangkat. Wang Sui tersenyum. Semua orang merasakan tubuhnya rileks dan segera mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Bawahan Kasim Feng tiba-tiba terbang dan melarikan diri. Engah, engah, engah. Mereka jatuh dari langit. Kecuali Ningki, bahkan Jing Tian dan Kasim Feng tidak bisa melihat bagaimana Wang Sui bergerak. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu seluruh negeri Yan. Tolong biarkan aku hidup. Kasim Feng memohon belas kasihan dengan ngeri. Melihat ini, Yang Lin Mei tidak ragu-ragu memenggal kepalanya. Dia takut Ningki dan Jing Tian akan tergerak dan membiarkan Kasim Feng pergi. Oke, kami berangkat. Wang Sui mengulurkan tangannya, dan alat ajaib di tangan Yang Lin Mei tiba-tiba kembali padanya. Kemudian, sosok dia dan Ningki berangsur-angsur memudar dan menghilang sepenuhnya di depan semua orang. Senior. Yang Lin Mei dengan cepat berseru, dan ada sedikit penyesalan di matanya. Dia tidak punya waktu untuk meminta menjadi muridnya, dan dia pergi. Dia kehilangan kesempatan ini. Dia tidak tahu kapan dia akan mendapat kesempatan seperti itu lagi. Senior tidak menghukumku. Mata Jing Tian menunjukkan sedikit keterkejutan. Lalu, dia memandang Yang Lin Mei dan tersenyum. Saya ingat Anda tinggal di kuil Kai Guang kami ketika Anda masih kecil. Anda adalah murid luar, bukan? Apakah Anda tertarik menjadi murid saya? 1228. Kota Leluhur Keluarga Wang. Cabang ke-99. Wang Sui dan Ningki kembali bersama. Wang Sui pergi untuk menstabilkan kultivasinya sementara Ningki pergi ke halaman utama. Karena identitas istimewanya, dia tiba di halaman Sage Agung Suanzen. Ningki memutar matanya saat dia melihat ke halaman yang diselimuti kabut. Pengasingan. Kabut adalah batasan yang ditetapkan oleh Sage Agung Suanzen. Dia mencoba menerobos tetapi ditolak oleh kabut. Patriark Leluhur, Sage Agung Suanzen sedang mengasingkan diri. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda bisa memberi tahu saya. Seorang kultifator alam transendensi yang beberapa tahun lebih tua dari Ningki berdiri di samping Ningki dan berkata dengan lembut. Dia adalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal, murid cabang dan salah satu penatua diaken di halaman utama. Ketika dia mendengar bahwa Ningki ada di sini, dia segera bergegas. Siapa namamu? Ningki memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan bertanya. Wang Zhong tidak merasa ada yang salah dengan nada bicara Ningki. Sebaliknya, dia merasa tersanjung. Bagaimanapun, Ningki adalah keturunan Sage Agung Suanzen dan telah mengalahkan Wang Kong belum lama ini. Kultifasi orang itu lebih tinggi dari Wang Zhong. Ketika Ningki menanyakan namanya, Wang Zhong dengan cepat menjawab, Saya Wang Zhong, salah satu penatua diaken di halaman utama. Wang Zhong, apakah Sage Agung Suanzen memintamu untuk datang? Ningki bertanya dengan acuh-ta'acuh. Wang Zhong terkejut dengan cara Ningki berbicara kepada Leluhur-Leluhur Suanzen, Namun dia masih menganggup dan berkata, Patriark Leluhur Suanzen mengatakan kepada saya bahwa jika Anda memerlukan bantuan, Saya akan melakukan yang terbaik. Baiklah, aku akan pergi ke Gua Kunlun dalam dua bulan. Ikutlah denganku. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Wang Zhong terkejut dan berkata, Saya tidak berani melanggar perintah Leluhur. Kamu tidak perlu memanggilku Leluhur. Terlepas dari senioritasmu, kamu jauh lebih tua dariku. Bagaimana kalau begini, kamu bisa memanggilku Tuan Beik Suan atau Tuan Beik Suan? Pilih salah satu. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Wang Zhong tampak gelisah. Patriark Leluhur, senioritas tidak bisa dikacaukan. Apakah kamu tidak mau mendengarkanku? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Wang Zhong tertawa canggung dan berkata, Leluhur, saya akan mendengarkan semuanya, Tapi tentang senioritas. Oke, aku mengerti. Lakukan apapun yang kamu mau. Ningki mengangguk acuh-ta'acuh dan terbang menuju divisi tersebut. Wang Zhong dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ningki meliriknya dan tertawa dalam hati. Tidaklah buruk untuk memiliki ahli alam transendensi di sisinya. Karena Wang Zhong mengikuti perintah kakek buyutnya yang murahan, Dia seharusnya bisa dipercaya. Melihat Wang Zhong dengan hormat mengikuti di belakang Ningki, Banyak murid klan Wang yang diam-diam terkejut. Mereka semua iri dan iri. Setelah melihat pemandangan ini, Sesosok tubuh datang ke puncak gunung di halaman utama. Tuan, Wang Zhong tampaknya telah diatur oleh Sage Agung Suan Zen untuk mengikuti bocah itu. Wang Zhong, jika saya mengingatnya dengan benar, Kekuatan Fajra Dharma miliknya telah meningkat ke tingkat kuning superior. Dia telah berada di alam transendensi tahap awal selama bertahun-tahun. Saya khawatir dia tidak jauh dari menerobos ke alam transendensi tingkat menengah. Patriark sangat murah hati mengatur orang seperti itu untuk mengikuti anak itu. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Shaoxing. Dia berhenti dan bertanya, Ada kabar dari sana? Belum ada kabar. Dia mungkin belum melihat orang itu. Mengerti. Beritahu aku segera setelah ada kabar apapun. Wang Shaoxing berkata dengan acuh tak acuh. Fakultas ke-99 Ningki membawa Wang Zhong menemui Wang Hai. Wang Zhong adalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal. Jika dia muncul di fakultas tanpa sepatah kata pun, Pasti akan menimbulkan kecurigaan. Saudara Wang Zhong, mengapa kamu ada di sini? Wang Hai memandang Wang Zhong dan mengungkapkan sedikit rasa hormat Saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Si berdiri di samping Wang Hai, Tapi matanya diam-diam mengamati Ningki. Dia menemukan bahwa hanya dalam waktu sebulan, Aura Ningki tampaknya telah sedikit berubah. Patriark Suan Zen menyuruhku untuk mengikutinya, Jadi aku khawatir aku harus mengganggumu di masa depan. Wang Zhong berkata sambil tersenyum. Apa? Wang Hai dan Wang Si sedikit terkejut. Kemudian, Wang Hai menunjukkan ekspresi terkejut dan menatap Ningki. Pada saat ini, Dia yakin bahwa Patriark Suan Zen sangat peduli pada Ningki. Kalau tidak, Dia tidak akan mengatur agar Wang Zhong, Yang pasti akan menerobos ke alam transendensi tingkat menengah, Untuk bersama Ningki. Bahkan di keluarga Wang, Status tetua alam transendensi tingkat menengah tidak bisa diremehkan. Lagi pula, Selain Sagi Agung Suan Zen dan empat tetua agung, Tetua puncak memiliki kekuatan paling besar. Setiap kultifator yang menerobos ke alam transendensi tingkat menengah dapat ditunjuk sebagai tetua puncak. Petapa Agung Suan Zen telah mengatur agar tetua puncak masa depan menjadi penjaga Ningki. Saudara Wang Hai, Kamu sepertinya tidak bahagia. Wang Zhong tersenyum. Wang Hai dengan cepat berkata, Mengapa saya tidak bahagia? Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Saudara Wang Zhong dapat datang ke fakultas ke-99. Saat ini, Wang Sue masuk ke Aula dari gerbang. Dia telah mengkonsolidasikan budidayanya dengan Ningki di gunung belakang Kuil Kai Guang. Kali ini, Dia hanya berkultifasi setengah hari. Ketika dia mengetahui bahwa Ningki dan Wang Zhong pergi mencari kakeknya, Dia segera berlari. Ketika Wang Hai melihat Wang Sue, Senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Pertama-tama dia memandang Wang Sue dengan curiga, Lalu bertanya dengan heran, Sue R., Kamu. Kakek, Aku berhasil menembus alam transendensi. Wang Sue tersenyum dan mengangguk. Benar-benar, Hahaha. Wang Hai tertawa terbahak-bahak karena terkejut. Wang Si sedikit terkejut, Dan ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Wang Sue baru saja menerobos ke alam kehidupan abadi tahap akhir, Belum lama ini. Bagaimana dia menerobos ke alam transendensi? Saudara Wang Hai, Selamat. Seorang jenius lain telah muncul dalam garis keturunan Anda. Wang Zhong menghela nafas sambil menatap Wang Sue dan tersenyum pada Wang Hai. Dia memang merasakan jejak aura alam transendensi dari Wang Sue. Kamu terlalu baik. Setelah ekstasi Wang Hai, Dia menjadi tenang. Dia tahu bahwa terobosan Wang Sue ke alam transendensi tidak sesederhana itu. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Memikirkan hal ini, Cara dia memandang Wang Sue tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Sue, Er, kamu sudah tidak perawan lagi. Wang Sue memandang Wang Hai dengan tercengang. Dia tidak berharap dia bisa melihatnya sekilas. Namun, Kenapa dia mengatakannya di depan banyak orang? Wajah Wang Sue memerah, Dan tanpa sadar dia menatap Ningki. Wang Hai, Wang Si, Dan Wang Zhong semuanya adalah kultifator alam transendensi. Mereka sangat peka terhadap pergerakan di sekitar mereka. Mereka juga melihat pandangan Wang Sue. Mungkinkah? Mereka bertiga tiba-tiba memandang Ningki. Patriark, Kamu dan Sue Er. Wang Hai tergagap. 1229. Mereka bertiga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Wang Hai tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Melihat ini, Wang Sue segera berjalan ke sisi Ningki dan berkata kepada Wang Hai, kakek. Oh, Baiklah, Baiklah. Wang Hai kembali sadar dan tersenyum pahit. Hubungan darah Ningki dan Wang Sue sangat jauh. Bagaimanapun, Mereka sudah menjadi cabang dari cabang, Sedangkan Ningki adalah keturunan langsung. Biasanya, Wang Hai tidak akan terlalu terkejut. Sebaliknya, Dia akan sangat senang, Tapi, Perbedaan senioritas terlalu besar. Ningki beberapa generasi lebih tua darinya. Jika cucunya menikah dengan Ningki, Bagaimana cara menghitung senioritasnya? Wang Zhong dan Wang Xi memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka dengan bijaksana tidak berbicara saat ini, Memberi Wang Hai waktu untuk pulih. Kakek, Melihat Wang Hai masih sedikit linglung, Wang Sue mengingatkannya dengan suara rendah. Kamu, Kapan pernikahanmu akan dilangsungkan? Wang Hai berkata dengan hampa. Saudara Wang Hai, Leluhur Suan Zen sedang mengasingkan diri. Saya pikir kita harus menunggu Sampai dia keluar dari pengasingan untuk membahas pernikahan. Wang Zhong mengingatkan. Mendengar ini, Wang Hai segera mengangguk. Kemudian, Dia memandang Wang Sue dengan tatapan rumit Dan berkata dengan suara rendah, Kamu dan leluhur Bei Suan. Bei Suan, Pergilah ke Gua Surga Runtuhan Abadi Untuk memberi tahu orang tuamu. Wang Hai tidak sanggup memanggilnya Leluhur Patriark Bei Suan. Wang Sue memandang Ningki. Ningki tersenyum dan mengangguk, Aku ikut denganmu. Melihat Ningki setuju, Mata Wang Sue tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Wang Hai perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada Wang Sue dan Ningki, Dia meminta keduanya untuk segera berangkat ke Gua Surga Runtuhan Abadi. Ia juga harus mempersiapkan pernikahan mereka di masa depan. Ningki menghitung waktu dan merasa sudah hampir waktunya berangkat ke Gua Surga Wikunlun. Dia sekarang memiliki kekuatan lebih dari tujuh juta dao, dan dia berada pada tahap akhir dari alam kehidupan abadi. Sekalipun dia tidak bisa membalikkan asal-usulnya kali ini dan berubah menjadi tubuh sejati keturunan klan abadi penghancur dunia, dia masih bisa bertarung melawan Feng Wu Dao. Selain itu, selama periode waktu ini, dia telah memperoleh beberapa rumput abadi dan obat-obatan roh yang dapat digunakan untuk memurnikan air mata yama. Leluhur, Gua Surga Kunlun tidak jauh di depan. Wang Zhong berdiri di atas kapal yang menembus ruang angkasa dan berkata dengan hormat kepada Ningki. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tempat ini seharusnya tidak jauh dari reruntuhan abadi, kan? Tidak jauh. Dengan kecepatan kapal pemecah ruang milik Patriark, hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hari untuk mencapai Gua Surga Runtuhan Keabadian dari Gua Surga Kunlun. Wang Zhong tersenyum. Mata Wang Sue dipenuhi kekhawatiran. Dan sepanjang jalan, dia sudah mengetahui tentang dendam antara Ningki dan Feng Yun Wudao. Namun, dia memiliki pemahaman tentang karakter Ningki. Karena itu, dia tidak lagi berusaha memujuknya. Jika Feng Yun Wudao berani menyakiti sehelai pun rambut Ningki, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan tetap menggunakan koneksinya untuk menekan Surga Kunlun. Tidak peduli apa, 12 surga di alam surgawi sejati mistik hanyalah pengikut keluarga Wang. Dua jam kemudian, sebuah kota raksasa muncul di depan mereka bertiga. Ningki menyingkirkan kapal penusuk luar angkasa, dan ketiganya mendarat di depan kota. Kota ini bernama Kunlun. Dua surga Kunlun terletak di tengah kota. Ada jalan menuju ke sana. Wang Zhong berbisik. Dia telah lama tinggal di daratan Azure Dragon. Dia mengetahui semua hal yang tidak diketahui Ningki. Terkadang, Ningki merasa sungguh bermanfaat memiliki pria seperti itu di sisinya. Ketika mereka memasuki kota, Wang Zhong hanya mengungkapkan sedikit basis budidayanya dan menyerahkan token identitas penatua di akin keluarga Wang. Para penggarap yang menjaga kota membiarkan mereka bertiga masuk ke kota Kunlun dengan rasa takut dan gentar. Mereka bertiga langsung menuju pusat Kunlun. Ada sebuah altar tinggi di sini, dan Ningki melihat bola cahaya biru pucat yang dia lihat di area terlarang menara kaisar putih di tanah Dongsuan. Namun, bola cahaya biru di sini jauh lebih besar. Tingginya lebih dari 100 kaki. Di dekatnya, ada empat petani yang menjaganya. Ada juga seorang lelaki tua yang duduk di kursi dengan menyilangkan kaki. Dia tampak tenang dan tenang. Ningki memperhatikan bahwa para kultifator yang ingin masuk sepertinya harus membayar sejumlah kristal azure dragon sebagai penghormatan kepada lelaki tua itu sebelum mereka diizinkan masuk. Kalian ingin memasuki surga Kunlun? Apakah Anda punya undangan? Orang tua itu mengangkat ke lopak matanya dan bertanya dengan tenang ketika dia melihat Ningki dan dua lainnya berjalan mendekat. Tidak. Ningki menjawab dengan tenang. Tidak ada undangan. Kalau begitu kalian tidak bisa masuk, kecuali mata lelaki tua itu berbinar dan dia menatap Ningki dengan senyum tipis. Dia ingin memeriksa basis budidaya mereka bertiga, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat satupun dari mereka. Namun, hal ini tidak mempengaruhi bisnisnya. Bagaimanapun, dia diatur oleh surga Kunlun untuk menjaga gerbang. Bahkan para penggarap alam transendensi harus memberinya wajah, kecuali mereka berada di alam transendensi akhir. Namun, para kultifator seperti itu tidak memerlukan undangan untuk datang ke surga Kunlun. Mereka hanya perlu melaporkan nama mereka. Wang Zhong maju selangkah dengan senyum berseri-seri dan memberikan segenggam kristal naga azure kepada lelaki tua itu. Setidaknya ada 30 hingga 50 orang. Ketika lelaki tua itu melihat ini, senyuman segera muncul di wajahnya. Ia menyimpan kristal azure dragon tersebut dan berkata pada mereka bertiga, kalian boleh masuk. Namun, bisa atau tidaknya kalian bergabung dengan gua surga Kunlun akan bergantung pada keberuntungan kalian. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum. Mereka mengabaikan lelaki tua itu dan berjalan menuju bola cahaya biru pucat. Tes, sulit sekali untuk menjadi murid magang. Orang tua itu mencibir dengan jijik dan terus menunduk. Namun, perhatiannya tertuju pada para penggarap di jalanan. Selama ada kultifator yang ingin memasuki surga Kunlun, semangatnya akan terangkat. Adegan di depan mereka bertiga berubah. Tak jauh di depan mereka, ada jalan pegunungan yang terjal. Di ujung jalan, ada beberapa gunung yang diselimuti kabut. Bukan hanya mereka bertiga yang datang ke surga Kunlun. Sudah ada sekelompok petani yang berjalan di jalan pegunungan yang terjal. Mereka tidak berani terbang karena surga Kunlin memiliki peraturan bahwa hanya para kultifator alam transendensi yang berhak terbang di tempat ini. Leluhur tua, ayo pergi. Wang Zong tersenyum dan berkata. En. Ning Ki mengangguk. Ketiganya terbang langsung, yang membuat para pembudidaya di bawah iri. Dalam sekejap, mereka bertiga tiba di gerbang surga Kunlun. Ketika kultifator yang menjaga gerbang melihat mereka bertiga terbang, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia melangkah maju dan bertanya, Kalian bertiga. Wang Zong dan Wang Sue tidak berbicara. Tepat ketika Ning Ki hendak berbicara, tiba-tiba, suara kebencian datang dari gerbang gunung. Di saat yang sama, beberapa sosok muncul di depan mereka bertiga. Kamu benar-benar berani datang ke surga Kunlun. Landai memandang Ning Ki dengan dingin. Di sampingnya, ada beberapa pemuda berwajah dingin. Mereka memancarkan aura tahap akhir alam kehidupan abadi yang samar. Oh, itu kamu. Beritahu Feng Udao bahwa aku di sini untuk mencarinya. Ning Ki memandang Landai dan tersenyum. Mata Wang Sue bersinar karena niat membunuh. Dia memandang Landai dengan dingin. Dia bisa merasakan permusuhan yang kuat terhadap Ning Ki dari Landai. Kamu hanyalah alkemis dari sekte Xianling. Hak apa yang kamu miliki untuk bertemu dengan kakak Udao? Karena anda di sini hari ini, jangan kembali. Seribu dua ratus tiga puluh. He he, Feng Udao punya perjanjian dengan saya saat itu. Bisakah anda benar-benar mengambil keputusan untuknya tanpa izin? Atau apakah Feng Udao takut dan memintamu untuk mengirimku pergi? Ning Ki memandang Landai dengan senyum tipis. Pada saat yang sama, aura hukum samar keluar dari tubuhnya. Para kultifator yang ingin menekan Ning Ki segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Untuk sesaat, mereka tidak berani bertindak gegabuh karena merasakan aura yang sangat menakutkan dari tubuh Ning Ki. Landai adalah target utama aura ini. Jiwa ilahinya hanya berada di tingkat kerajaan. Meskipun dia adalah seorang kultifator pada tahap akhir alam kehidupan abadi, kekuatan hukum di tubuhnya hanya sekitar 80 ribu. Landai hanya merasakan tekanan di dadanya dan mau tidak mau harus mundur tiga atau empat langkah. Wang Sue memandang Landai dengan mengejek. Meskipun jiwa ilahinya juga berada di tingkat kerajaan, Wang Sue sekarang adalah seorang kultifator pada tahap awal alam fase hukum. Landai tidak dapat mengejar identitas ini sendirian. Belum lagi, dia juga murid keluarga Wang. Jika mereka benar-benar ingin berdebat, bahkan Feng Wu Dao pun harus memberinya muka. Anda Landai dengan marah menatap Ning Ki, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Tiga tahun yang lalu, ketika Ning Ki dan Sunset Autum Cicada pergi ke Tanah Suci Rusailahi, budidayanya hanya pada tahap awal alam kehidupan abadi. Bagaimana dia bisa menembus tahap akhir alam kehidupan abadi hanya dalam tiga tahun? Bagaimana denganmu? Masih tidak mau mengajak kita menemui Feng Wu Dao? Wang Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan dingin. Jalang, kualifikasi apa yang harus kamu ucapkan? Merasa kehilangan muka, Landai langsung meledak dan meraung ke arah Wang Sue. Pa! Sosoknya tiba-tiba terbang dan jatuh dengan keras ke Tanah. Ning Ki berkata dengan acu tak acu, lain kali, yang kuinginkan adalah hidupmu. Pada saat ini, banyak pembudidaya yang telah mendaki ke gerbang gunung tercengang melihat pemandangan ini. Seseorang benar-benar berani mengalahkan murid gua surga Kunlun di depan gerbang. Bukankah ini terlalu meremehkan gua surga Kunlun? Adik perempuan Lan mati. Kelompok kultifator di belakang Landai tiba-tiba mengungkapkan ekspresi heran. Lalu mereka dengan marah menatap Ning Ki. Salah satu dari mereka maju untuk memeriksa luka Landai. Setelah mengetahui bahwa itu hanya luka dangkal, dia menghela nafas lega. Setelah menatap Ning Ki dengan marah, dia berbisik kepada Landai, aku akan menelpon kakakmu, Dao-Dao. Begitu dia selesai berbicara, dia menembak ke dalam gua Kunlun. Siapa kalian ini? Para penggarap yang menjaga gerbang juga datang dan mengepung Ning Ki dan dua lainnya, memandang mereka dengan dingin. Kamu, kamu berani memukulku. Landai menutupi wajahnya dan berdiri. Wajahnya penuh rasa tidak percaya saat dia menatap Ning Ki dengan kebencian yang tak tertandingi. Sekarang wanita itu telah dipukuli, sudah waktunya angin melayang keluar, kan? Ning Ki berkata dengan ringan. Wanita Feng Wu Dao. Ketika para pembudidaya di dekatnya mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Mereka bahkan berani memukul wanita Tuan Muda Gua, dari mana asal ketiga orang ini. Melihat ekspresi tenang mereka, mereka sepertinya tidak takut sama sekali. Mungkinkah mereka jenius dari gua lain? Itu mungkin saja. Tapi, meskipun mereka jenius dari gua lain, jika mereka berani bergerak di gua Kunlun, mereka mungkin akan berada dalam masalah besar. Melihat Ning Ki mengabaikannya, kemarahan Landai memuncak. Dia menunjuk ke arah Ning Ki dan berteriak, kamu dan perempuan jalang itu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan gua Kunlun hari ini. Mata Ning Ki dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia hendak menyerang, beberapa sosok menerobos udara dan mendarat di samping Landai. Melihat wajah Landai, Feng Wu Dao bertanya dengan suara rendah, apakah kamu baik-baik saja? Saudara Wu Dao, alkemis dari sekte Xianling dan wanita jalang itu mempermalukanku. Landai melemparkan dirinya ke pelukan Feng Wu Dao, merasa sedih. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mempermalukan wanitaku. Feng Wu Dao menepuk punggung Landai dan menghiburnya. Setelah itu, dia menatap Ning Ki dengan dingin dan berkata dengan lemah, jika kamu menyerahkan Yu Immortal Cauldron hari ini dan mematahkan tanganmu sendiri, aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan selamat. Namun, wanita itu akan tetap berada di gua Kunlun dan menjadi ditekan selama seratus tahun. Kamu bisa datang dan menjemputnya setelah itu. Saudara Wu Dao, aku ingin membunuh perempuan jalang itu dengan tanganku sendiri. Melihat Feng Wu Dao tidak ingin membunuhnya, Landai mengangkat kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Diam, apa hakmu memanggilku jalang setiap kali kamu membuka mulut? Wang Zhong, yang selama ini diam, tiba-tiba berteriak. Kamu, kamu. Feng Wu Dao memandang Wang Zhong dengan dingin. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan jejak aura alam transendensi dari Wang Zhong. Wang Zhong. Wang Zhong berkata dengan tenang. Nama keluarga Wang. Kerumunan kultifator segera memikirkan keluarga Wang. Cara mereka memandang mereka bertiga berubah. Seorang kultifator keluarga Wang. Feng Wu Dao mengerutkan kening. Ada banyak kultifator alam transendensi di keluarga Wang. Dia baru berkultifasi selama 700 tahun dan hanya melihat selusin saja. Oleh karena itu, dia tidak tahu dari cabang mana Wang Zhong berasal. Namun, jika pihak lain benar-benar seorang penggarap keluarga Wang, masalah ini akan merepotkan. Landai terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saudara Wu Dao, Mereka berbohong. Bagaimana mungkin seorang alkemis dari sekte Xianling bisa bersama dengan seorang kultifator dari keluarga Wang. Ningki memandang Landai dengan tenang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Lain kali aku datang, aku akan mengambil nyawamu. Beraninya kamu mempermalukan seorang wanita dari keluarga Wang. Wanita itu juga seorang kultifator keluarga Wang. Kali ini, bahkan para penggarap Gua Kun Lun pun terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Beik Suan, aku akan mengambil nyawanya dengan tanganku sendiri. Wang Sui berkata dengan tenang. Selama kamu menyukainya. Ningki tersenyum. Pada saat yang sama, Wang Sui mengeluarkan jejak aura alam transendensi. Pada saat ini, bahkan Landai merasa ada yang tidak beres. Dia baru saja mempermalukan seorang kultifator alam transendensi dari keluarga Wang. Landai bingung. Dia menatap Feng Wu Dao dengan tatapan memohon di matanya. Ekspresi Feng Wu Dao sedikit berubah. Dia mengangguk ke arah Landai dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Aku di sini. Dengan itu, dia memandang Wang Sui dan menangkupkan tinjunya. Aku ingin tahu jenius mana dari keluarga Wang yang datang mengunjungi Gua Kunlunku. Wang Zong tampak tua dan hanya seorang kultifator alam transendensi fas awal. Feng Wu Dao tidak menganggapnya serius. Tapi Wang Sui berbeda. Sekali melihat dan dia tahu bahwa dia jenius. Bahkan Feng Wu Dao pun merasa keberatan. Keluarga Wang, Halaman 99, Wang Sui. Wang Sui berkata dengan tenang. Halaman 99, Mata Feng Wu Dao berkilat jijik. Tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Dia tersenyum dan berkata, Adik perempuan saya sedikit ceroboh sekarang dan menyinggung Nona Wang Sui. Saya harap Nona Wang Sui tidak menyalahkannya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan mengambil nyawanya dengan tanganku sendiri. Aku akan menunggu sampai pertandinganmu dengan Beik Suan selesai. Wang Sui berkata dengan tenang. Ekspresif Feng Wu Dao berubah dan menjadi suram. Tampaknya pihak lain tidak akan memberinya wajah apapun. Murid keluarga Wang benar-benar pemarah. Mereka bahkan tidak memberikan muka kepada Tuan Mudagua.